Oke guys, sekarang kita sedang buat paranormal Saya cakap pelan sebab parents saya ada di bawah Jadi saya tidak mau cakap kuat-kuat Saya pemalu lah, kalau kamu mau tau lah Kan si umum? Oke, so hari ini, video hari ini Saya akan buat room tour Bukan expo seorang, tapi room tour So... Jom guys, welcome to my crib So... 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 So Terima kasih telah menonton! Di sini tidak apa-apa yang menarik semua sini, baju-baju saya saja. Dan kalau kamu nampak di sini, di sini adalah tempat kononnya saya mau buat, macam tempat saya review bareng lah. Ini ada coklat. Apa itu? Ya ini barang-barang yang saya mau review lah, konon. Tapi saya belum buat lagi. Ini kira-kira meja review. Sama saya kira-kira mau planning kan coklat. Planning di sini tempat kalau punya working table. Kenapa? Serius ya? Ya, saya mau buat PC kondisi ini boleh ya? Gila-gila, boleh saja. Astaga. Oke, nampak macam ada mesi sedikit kan sebab ini barang di show. Ada makanan, sebab nanti kami planning mau... Makan-makan, makan-makan. Ya, tengok movie. Netflix. Sama kalau kamu mau tau ini saya punya meja yang lama. Ini first meja yang saya guna untuk... Kauan lah first meja saya. First meja saya yang saya beli dulu. Untuk saya punya setup lah. Ini first meja saya. Tempat saya letak saya punya PC. Computer segala semua di sini. Dan ini first juga kerusi yang saya beli dari Shopee. Kalau ikut betul, dia ada website dia. Sorry. Titik resim nih. Tapi saya tidak mau pergi official website dia. Sebab macam sana barang ada mahal sekit. Sekali saya pergi Shopee adalah murah. Adalah 20-30 ringgit macam itu. So, saya beli dari Shopee lah. Ada kuyak saya sini. Tiap orang. Boleh dipakai juga, Benek. Oke, next one pula kita pindah pergi di sini pula. Wow. Apa pendapatku, Shiong? Cantik. Very nice. Ada Tangan Tor. Tangan Tor apa? Tangan Tor? Sorry, sorry. Tennis. Oh my God. Silap orang, bos. Mas. Di sini kalau kamu nampak ada Infinity Gauntlet. Sama si Tor punya Hamel. Ini kawan saya yang kasih beli. Bukan saya yang beli. Orang yang berbeza. Kayak ini orang lain. Dan ini juga orang lain. Dua-dua pun yang macam. Ba-dua, Ba-bin. Oke. Ya, boleh. So, next section. Kita nampak semua ini collection Gundam saya lah. Yang saya collect dari. Itu dari tahun bila lagi. Saya tiba-tiba minat Gundam. Setakat ini baru ini lah. Ada banyak lagi ini yang belum siap. Sebab saya malah sudah buat. Jadi saya kasih lihat ya. Tentu saja lah. Di sini. Kebanyakan barang-barang yang saya dapat sama barang-barang saya yang lama. Macam contoh ini lah. Saya punya mic. Ini kalau kamu tau ini second mic yang saya beli untuk saya punya camera. Lama sudah. Tapi saya letak di sini sebab dia rosak. Suka. Sebab kalau macam. Everytime kalau saya gunakan. Dia ada bunyi. Sangat kuat. Ini mic saya beli. Tahun 2017. Tahun itu saya berhabis mau kerja. Mau cari duit. Sebab saya tidak boleh. Tanpa mau harap dengan saya punya YouTube saja. Sebab time itu pun macam belum. Time itu macam saya belum monetize. Jadi. Saya tidak boleh mengharapkan. Sangat dengan saya punya YouTube. Jadi saya pelan-pelan kumpul duit. Saya start cari kerja. Saya kerja di mana-mana saja. Untuk kumpul duit. Untuk upgrade saya punya equipment saja. Pelan-pelan saya upgrade. Kalau kamu mau tau. First mic yang saya beli dulu. Dari kawan saya. Harga 50 ringgit saja. Brand Octopus. Inilah first ever mic saya. Sampai sekarang saya masih senang. Sebab saya tidak mau buang. Sebab ini adalah kenangan. Surprisingly. Ini benda masih boleh kena guna lah. Kamu tengok. Saya balik-balik gam dulu. Untuk supaya dia tidak putus. Saya guna ini TikTok. Berapa banyak video. Sampai lah saya upgrade. Untuk punya mic yang tadi itu. Saya kumpul dulu. Untuk beli itu mic. Ini first mic saya. Sama si Siong ingat dulu. Sebelum ini mic. Saya ada beli. Saya ada order satu mic. Saya ingat besar. Sekali yang sampaikan. Yang macam begini. Saya berhenti kerja sudah. Tapi saya masih letak alamat. Untuk kena post barang itu. Di tempat kerja saya baru. Jadi ada satu hari itu. Saya datang di tempat kerja. Saya mau ambil 2 mic aja. Terus saya expect kan. Dia macam kotak besar kan. Sekali saya tanya kawan saya. Yang di tempat kerja itu kan. Ada lah barang saya sampai. Ada lah dia bilang. Terus dia kasih keluar. Kamu tau macam mana aja size dia. Begini aja size 2 mic. Oh. Begini. Saya sudah kan siung. Macam begini lah kecil. Aku begini size 2 mic. Kau tau apa nih? Dia tau juga. Apa nih? Dairi? Tidak. Iya. Dairi saya dengan eksen. Tanda tangan dari itu yang. Penyanyi itu yang. Oh. 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 Wow. Oh. Saya tau nih. It's Sean Lee. Beatbox. Tanda tangan dari Sean Lee. Sama betul dia. Si Sean Lee. Kalau kamu tidak kenal siapa Sean Lee. Sean Lee dia beatboxer. Single sama youtuber lah. So ini saya dapat dari ikut dia punya joint contest dia dulu tahun 2015. Siapa punya beatbox paling smart time tuh. Dia pilih pemenang lah. So. Saya menang nih dua orangnya benda. Tapi itulah. Sama kalau kamu minta. Saya mau beatbox lah ya. Siong mana beatbox? Siong mana? Saya dengar. Oke. Kita duduk. Siong kok pun boleh duduk. Siong kalau kamu mau. So disini kalau kamu nampak. Ini semua collection. Buku. Comic. Saya lah. Ini collection gempak. Saya rasa dari tahun 2008-2006. Saya masih simpan lagi. Saya tidak planning mau jual. Sebab. Aku yang nampak nih buku ini. Bagi saya berharga nih. So. Saya tidak sampai hati mau jual. Sebab. Kebanyakan buku comic disini. Dari abang saya. Ada yang bagi. Jadi itu saya yang simpan. Kalau boleh saya mau jaga. Sama bila-bila lah. Saya tidak planning mau jual. Sebab ini buku. Kebanyakan disini. Tidak ada lagi kena jual. Antara banyak-banyak comic disini. Yang paling saya suka. Kamu tahu apa sih? Eli. Eli atau Elise. Saya pernah bagi tau apa nih. Diki ini saya. Tapi ini antara buku comic yang saya suka lah. Dari karya si Zin. Sama antara dia punya karya. Yang saya suka. Itu. Keo King. Kau tahu? Tidak. Bukan antara. Tapi bagi saya itu buku comic yang paling shock. Sampai sekarang lah. Itu the best. Keo King. Sama Keo King Conquest. Ada dua sejak. Dulu kawan saya pinjam itu dua buku saya. Sampai sekarang saya sudah dapat foto dari tahun bila sih. 2014. Ini apa? Saya belum buat. Mana? Di bawah nih. Oh ini collection. Kebanyakan ini collection si karya si Zin juga. Ini ada Kijia. Ini Under 18. Saya rasa memang ramai orang tahu Under 18. Nah. Kau tahu kan Under 18? Tuh tuh. Dia orang ada Under 18 Elite lagi. Yang ini saya belum baca. Kalau perasaan masih dalam plastik kan. Sebab saya planning mau kumpul. Dia macam tengok anime. Sebab setiap minggu kau kena tunggu satu episode kan. Keluar. Jadi saya kena. Saya mau tunggu semua dia keluar. Baru saya kasih. Habis. Tapi. Masalah dia kan nih. Under 18 Elite habis sudah. Ada dia punya episode kan. Dia punya jilid kan. Sold out sudah. Aku beli buat lah bro. Beli dia online lah. Oh nah gitar. Kita pilih 4 gitar sudah. So kalau kamu mau tahu. Saya jujur nih. Hmm. Jujur lah. Saya suka sesio. Jujur. Kalau kamu mau tahu. Saya. Saya tidak pernah main gitar. Apa? Ji selamanya kau main. Gitar. Ini saya punya producer yang bagi. Nama dia Jonathan C. Antara penyanyi lokal di. Di sini Sabah juga. Dia bagi sama saya. Sebab disuruh saya belajar main gitar. So. Kebanyakan MV saya. Yang ada kamu nampak. Saya main gitar tuh. Sep. Seb. Seb terpandain main gitar. Ya. Seb dappare main gitar. Oke buat. Apa yang oke? Oke buat main tadi. Kan. Ya, ada tune-tune dia juga. Ya kan. Ya. Seb kadang-kadang saya main disini. Coba. Ini ngga. Ini jangk. Tapi tuh lah. Seb mau tukar string dulu. sama montar nih pergi kedai cek kalau ada apa-apa masalah sebab lama sudah ini gitar tidak kena main so itulah movie cek, bikin, kalau ada apa-apa rosak, lepas itu saya main lah oke yang gitar satu nih pula, ini gitarnya bukan saya punya, ini gitar kawan saya ini saya guna untuk di video di IG saya dulu kalau kamu ada nampak untuk konten saya sejak tapi sampai sekarang saya belum kasih balik tapi saya mesti jagalah, saya tolong kasih lap-lap tapi buat sementara waktu dia perhiasan sementara waktu disini boleh, 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 kita move on yang di belakang pula, oh my god so disini kalau kamu nampak, poster Marvel, siapa yang dapat teka disini, siapa saya punya favorit superhero Marvel siapa lagi kamu, siapa lagi kamu Goku, siapa yang dapat teka, siapa saya punya favorit hero disini sekali scam nih disini saya ada All Might dari Hero Academia, ini si Deku, sebelah ada si Todoroki, favorit karakter saya dia disini saya ada Goku sama Inuyasha, ini pula si Goku, dia punya Super Saiyan Blue eh bukan Goku, maaf, si Vegito disini kita ada Sasuke, sebelah dia si... siapa saya nama dia? Tanjiro Tanjiro dari Demon Slayer, si Goku, dia punya form yang biasa saja kita ada si Luffy, Luffy punya form yang keempat Snake Man, kita ada poster Adventure Time dan disini kita ada sofa dan juga tempat tidur saya, kalau kamu perasan ada saya punya selimut bantal saya disini, so disini juga lah saya tidur kalau kamu perasan saya tidak, katil saya kan kamu tengok, siong coba pusing pusing tidak ada, tidak ada lain? ya tidak ada, ini apa? eh, saya cual saya punya katil, saya punya tilam, itu saya pergi buang semua, sebab itu tilam saya bukulat sudah itu tilam saya dari titol lah, dari saya macam sekolah menengah, jadi itu saya decided untuk buang, lepas itu saya mau angkat sofa saya planning, just mau tidur di sofa sejak sudah, saya mau nampak di bilik dia luas sikit, itulah saya kasih keluar semua barang-barang yang tidak perlu kita move on pergi wuuh, gila, my favorite kalau kamu nampak saya punya setup dulu di video-video saya lama, disini di tengah saya letak sofa, terus ini TV-nya di menghadap disini ngang-ngang di bawah nih, lampu disini, disini tuh TV, jadi saya duduk sofa, ada tuh gambar tuh, saya post di IG saya saya kasih clear, disini tengah, sebab saya planning mau, mungkin beanbag kah, bantal kah disini, sambil saya tengok Netflix kah, santai-santai terus kawan-kawan pun boleh bareng-bareng disini, sambil tengok Netflix gitu, ngapa lagi ya disini? ada, ada satu disini apa tuh? kita punya kalau sebut nama dia nanti dia terbangun pula, kita punya Alexa girlfriend go on? alamak! stop! kalau, setiap kali kalau sebut dia punya nama, dia akan terbangun, jadi itulah saya kena sebut nama lain Cynthia lah kita panggil lah apa yang menarik dengan si Cynthia lah kita panggil lah sebab saya konek nih, si Cynthia nih dengan saya punya lampu, Nano Leaf Light Panel so, saya beli ini dari Lazada, nanti saya letak dia punya link tuh di description box below lah, supaya kamu boleh beli sendiri kan so, itulah saya konek si Cynthia dengan nih, so kalau macam saya suruh itu kan terus dia berubah, macam contoh, Alexa Turn Off Light Panels żeby wide oh sama apa yang interesting kalau macam saya, contoh lah, saya bangun dari tidur lah, so saya wish dia good morning Alexa, selamat pagi. Selamat pagi, Elvin. Selamat pagi dan berpindah. Semoga kamu tidur yang hebat malam tadi. Pada saat itu 2.33 p.m. Hari ini adalah 17 Januari. Terus dia bertenaga mau buat kerja. Sama saya ada set dia kalau saya balik rumah. Alexa, saya di rumah. Welcome back to home sweet home. It's great to have you back. Hope you had an amazing day today. Here's a special song for you. Yeah. Chill kan? Kalau saya balik dari jalan-jalan ke kerja. Terus saya boleh bareng. Terus saya tidur. Boy, chill dong. So kalau macam saya mau tiba-tiba saya bawa kawan perempuan lah kan. Macam mau buat magic di sini. Saya boleh cakap Alexa, turn on romantic. Tick. Sama ini bukan ini saja dia punya color. Dia banyak dia punya color yang kau boleh adjust dari kau punya font saja. So sekarang kita move on piggy. Saya punya setup. Ini saya ada action bigger spider-man. Sini saya ada Deadpool. Sama di sini kita ada si Iron Man. Oh, di sini kita ada Game Boy. Tapi bukan game lah. Dia jump. Saya beli ini sebab saya nampak cool. Saya suka collect Funko Pop. Tadi kamu ada nampak doang sih, go. Sana section anime ya. Di sini section mostly dia kepada artis lah. Di sini saya ada Kurt Cobain. Vokalis Nirvana. Di sini kita ada English yang pemain gitar ACDC. Mark Hoppers. Sama Travis Barker. Pun dari Blink 182. Sama Iron Maiden. Tapi kalau kamu mau tau, Saya paling suka Ledger Clean lah. Sangat-sangat suka. Siapa yang kamu di luar sana kan. Kalau ada jumpa Led Zeppelin punya figure. Please lah. Bagi tau saya. Coba saya ada poster dia. Ini. Ini dia punya album yang saya betul-betul suka. Ada satu lagu dia yang saya suka. Kamu mau dengar Siong? Boleh dia. Ini favorite. Booyang. 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 Ini saya punya tripod. Tempat saya letak saya punya camera yang Siong guna sekarang nih. Kepada yang balik-balik tanya. Saya guna Canon 600D. Itu saja saya punya camera dari since 2016. Bulan Desember. Sampai sekarang itu juga camera saya guna. Saya belum ubah lagi. Mungkin lens aja lah saya tukar. Sama ini saya punya lighting. Saya lupa sebuah apa nama dia. Brand Godox lah. Godox lah. Godox lah. Godox. Saya tidak tau macam mana sepronounce dia punya nama. Tapi. Itulah dia punya brand. Speaker saya guna ini nah. Logitech Z333 ini. Saya guna. Focusrite Scarlett. Untuk saya punya audio interface saya. Yang. Ini third gen. Tidak silap saya. Ini dia. Saya beli yang satu kali dengan dia punya mic. Semua. Satu kali dengan dia punya headphone disini. Ini kadang-kadang saya guna nih headphone. Kadang saya dengar lagu. Ataupun. Kadang-kadang dia memang tergantung disini sejak. Tapi. Mungkin kalau macam time saya shoot video kah. Konten baru. Mungkin si Siong boleh guna nih. Ada sih. Siong kerusi kan jadi. Nice up. Eh. Keyboard saya pula. Tuh apa brand nih. Sebab dulu. Ini setup computer nih. Time saya beli. Saya bukan. Yang custom made. Ini saya beli yang sudah. Ready made. Yang saya datang tuh kedai. Saya mau beli yang satu set. Saya bilang. Sebab saya tidak dapat tunggu. Untuk build. Saya punya PC pada time itu. Saya punya budget time itu. Yang macam ngam-ngam. Untuk yang satu set. Terus. Pas saya punya planning. Memang saya punya satu set. Saya tidak mau yang. Dia ada. Ada ini sejak. Terus tidak. Saya punya monitor. Tidak keyboard. Tidak mouse. Terus yang. Mau tunggu gadget. Terus baru ada. Ada. Ini time 2016 juga nih. Saya beli ini. PC ini. Saya tidak dapat tahan. Sebab. Saya edit. Saya punya video. Di laptop satu Malaysia. Ini bukan. Dia punya monitor. Yang original nih. Monitor dia. Saya sudah bagi sama. Saya punya. Mama saya. Mama saya mau guna. Computer kan. Jadi saya bagi itu. Monitor sama dia. Saya guna. Saya beli monitor baru. Ada lancar sikit lah. Banding yang dulu. Saya main game pun oke. Saya buat kerja saya pun oke. Ini. Cuma yang tidak oke sekarang. Saya punya. Ini. Sebab. Ramai kamu ingat. Yang kamu nampak. Casing dia. Wih. Mesti. Si Elvin punya. Spek PC ini. Memang yang. Yang power. No. Dia yang. Orang bilang yang. Oke. Cukup untuk. Editing. Sama. Boleh main game yang. Gitu gitu. Yang tidak. Berat. Sebab. Saya punya spek. Saya punya processor i5. Sama saya punya graphic card. AMD. Radeon. HD. 7800 series. Kesian kalau tengok di dalam. Coba. 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 Kamu tengok pak. Anda merasa kesian. Yang macam semua. Pat-pat yang. Oh. Ada lagi kan. Masuk kelasan lah. Kalau kamu perasan. Saya punya. Setup ini. Kebanyakan semua brand. Dari HyperX kan. Sebab saya minat. HyperX. Sama. Saya suka dia punya color. Sebab warna hitam. Sama merah. Sebab saya punya. Favorite colors yang. Hmm. Warna hitam sama merah. Lagi lagi. Saya punya keyboard pun. Warna merah hitam. Kan tapi. Dia cuma. Bukan brand HyperX lah. Dia macam. Dia mechanical keyboard. Quakefy. Yo. Saya punya mouse pun. HyperX. Yang ini. Murah sih pak. Hmm. Si murah. Murah aja pak nih. Berapa obleh? Seratus. Mahal. Ini si. Pudge. Dari Dota. Kalau kamu tau. Dulu saya pernah main Dota juga. Tapi Dota. Dota satu lah. Saya belum pernah main Dota dua. Dulu saya rajin main Dota satu. Tapi time 2 masih. Form 3 lah. Masih zaman-zaman sekolah. Terus bila masuk. PMR. Terus saya stop. Saya mau bagi yang terbaik. Untuk. Parents. Buat dong. Oh. Ini lagi headphone saya. Sama juga. HyperX juga. HyperX Cloud Alpha. Dan. Nah itu aja lah. Oh. Saya nak. Ini. Game-game PS4 saya. Walaupun PS4 saya sana. Tapi saya letak di sini. Punya jauh kalau mau hampir. Untuk LCD. Sebab saya rasa macam. Kosong kan di sini. Belum ada apa-apa. Jadi saya letak di sini lah dulu. Ini saya punya. Port saya. Yang dua-dua pun. Yang saya kena bagi. Untuk review. Ini kita ada si Joker. Ibrahimovic. Dengan si. Paul Pogba. Kalau itu betul kan. Saya tidak minat MU. Kenapa? Oh Chelsea kan. Eh Liverpool. Liverpool. Saya minat Liverpool yang gitu-gitu. Tapi saya paling saya minat. Tottenham. Sebab ada si. Hyong Min-san. Tapi kenapa saya gantung di sini. Sebab si Epi yang bagi. Dan. Inilah. Achievement. 100k subscribers. Ini saya punya. Lanyat semua. Tidak penting pun. Petronas. Eh ini yang. Bootcamp yang kami pikir time. Di KL tuh. Terus kami dapat yang begini lah. Saya bangga dia lah. Tapi yang paling saya bangga ini lah. Bukan sebab artis. Artis boss. Kita tutup lah. Tapi Petronas lah. Kenangan yang tidak boleh dilupakan. Dimana saya jadi. Roger Buang. Untuk komersial. Petronas tahun. 2019 kan. Ya. Ya 2019. Petronas Uni. Untuk Merdeka. Anyway guys. Itu sedia untuk room tour. Nanti saya update lagi. Sebab banyak lagi mau ubah kan. Nanti ada room tour kedua lah. So, hope you guys enjoy today's video. Give this video thumbs up. If you like it. And don't forget to subscribe. If you guys are new. And as always. Stay awesome. And. Peace.